Banyak yang bertanya kenapa Anies Baswedan harus dijegal sebagai calon presiden. Tentunya yang pertama karena Anies potensial menang. Keyakinan ini bukan hanya datang dari para pendukung Anies, tapi juga dari mereka yang tidak suka dan tidak ingin Anies jadi presiden. Inilah alasan kenapa Anies harus dijegal. Kalau tidak potensial menang, untuk apa dijegal? Buat apa keluar begitu banyak biaya untuk jegal Anies? Karena peluang menangnya besar, maka dijegal. Jegal sebelum menang, semua biaya dan upaya hanya punya tujuan untuk ini. Kedua, kalau Anies jadi presiden, mereka anggap ini bahaya. Bahaya bagi siapa? Ya bagi kepentingan mereka. Bahaya pula untuk masa depan mereka. Menjadi gubernur DKI saja, reklamasi tidak berlanjut. Alexis tutup bisnis-bisnis ilegal di Jakarta tiarap. Mafia properti tidak bergerak leluasa. Setoran yang selama ini diterima para politisi, banyak yang stop. Sehambil dijual, Anies jadi gubernur DKI. Banyak pendapatan dan bisnis ilegal tidak berjalan. All out, mereka kerja keras gagalkan Anies nyapres. Berapapun biayanya dan apapun taruhannya, mereka akan lakukan. Ada informasi dari sejumlah politisi kawakan dan pebisnis kakap. Kakap itu artinya punya duit triliunan. Harga mati, Anies harus gagal. Anies harus gagal itu skenario-nya. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dari mana melihatnya, selain info yang otoratif, gejalannya begitu banyak. Semua terkait dengan Anies di Black Campaign. Cari satu angle, habisi Anies di media. Kanopi tembok membatas di sejatuh. Jadikan angle, ramaikan di medsos. Apalagi Anies bahas-bahasnya pernah dipanggil KPK. Wah, Cybertroops lawan akan menggoreng ini sampai betul-betul garing. Padahal kasusnya tidak ada. Itu adalah permainan Cybertroops. Yang penting bukan substansinya, tapi sensasinya. Pembentukan Opi ini jadi target. Serangan dan upaya menjaga Anies tidak pernah berhenti dan dilakukan dari semua lini. Sistemik, masif, dan terstruktur. Sejumlah orang yang punya banyak pengalaman di Cybertroops ambil bagian di sini. Tak tercuali pihak-pihak yang pernah menangkan Jokowi di pres 2014 dan 2019. Diduga kuat melibatkan sejumlah institusi dan lembaga-lembaga profesional untuk mencegat Anies. Agar bagaimanapun caranya tidak bisa nyapres. Apa yang diungkapkan politikus demokrat Andi Arief bahwa Anies berupaya di Jegal telah menegaskan kebenaran informasi yang beredar selama ini. Kenapa Andi Arief teriak? Karena dia melihat begitu serius dan ngototnya pihak-pihak tersebut menjegal Anies Nyapres. Pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK juga dipersepsi oleh publik sebagai bagian dari upaya menggagalkan Anies Nyapres. Anies akan terus dicari kasusnya. Semua partai akan dilobi, bahkan ditekan agar tidak calonkan Anies. Kedepan pengadangan terhadap Anies akan semakin vulgar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.